Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Asus Zenfone Max Pro M1 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kebetulan disini kunci layarnya berupa pola namun tutorial ini bisa untuk semua jenis kunci layar baik itu pola, pin, ataupun sandi untuk menghapus kunci layarnya kita harus matikan dulu handphone ini kemudian kita masuk ke recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode dalam posisi handphone off atau mati kita bisa menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume bawah dan tombol power jadi kita tekan dan tahan kedua tombol ini sampai handphone muncul logo android kemudian lepaskan tombol powernya tahan terus tombol volume bawah sampai handphone ini masuk ke tampilan recovery mode seperti ini selanjutnya disini ada banyak menu untuk menghapus kunci layarnya kita harus melakukan web data jadi kita bisa turunkan ke menu web data slash factory reset menggunakan tombol volume bawah kita geser ke menu web data slash factory reset kemudian untuk ok nya bisa kita tekan tombol power setelah kita pilih menu web data slash factory reset kita tekan tombol power untuk ok kemudian akan berganti halaman yes or no jadi di halaman ini kita turunkan ke menu yes kemudian tekan tombol power lagi untuk ok dan perhatikan pada bagian bawah layarnya ada keterangan seperti ini wiping data, formatting data, formatting cache, dan data wipe complete kalau sudah selesai bisa kita kembali ke atas lagi kita akan merestart handphone ini dengan memilih menu reboot system no tekan tombol power untuk ok nya maka handphone akan otomatis restart setelah handphone ini restart nanti handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama kita tekan tombol power nya sekarang handphone otomatis akan restart kemudian muncul logo android di layarnya selanjutnya logo android ini akan berubah menjadi logo asus dan inilah proses loading nya untuk durasi loading nya ini lumayan lama mungkin sekitar 1 sampai dengan 2 menit jadi bisa kita letakkan dulu handphone nya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai jika ternyata kondisi baterai handphone ini di bawah 30% mungkin teman-teman bisa menghubungkan handphone ini dengan kabel data yang terhubung ke laptop atau dengan charger agar baterai di handphone ini tidak kehabisan ketika handphone sedang melakukan proses loading yang lumayan lama seperti ini di sela-sela proses loading nya ada tampilan encrypting seperti ini kita tunggu aja sampai tampilan encrypting nya hilang kemudian akan restart lagi dan akan masuk ke tampilan logo asus jenphone dengan tampilan jenphone berwarna-warni seperti ini selanjutnya handphone akan kembali meneruskan proses loading nya sampai masuk ke tampilan selamat datang yang perlu kita perhatikan adalah proses web data seperti ini untuk menghapus kunci layar juga akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone ini tanpa terkecuali baik itu foto video aplikasi kontak catatan semuanya akan hilang handphone akan kembali seperti baru lagi atau seperti saat kita ketika membeli baru lagi tanpa ada aplikasi tambahan dan juga data-data di dalam handphone ini nanti akan kita set up setelah handphone ini masuk ke tampilan selamat datang untuk mempersingkat waktu kita percepat aja durasi loading pada video ini dan handphone akan masuk ke tampilan selamat datang setelah proses loading nya selesai selanjutnya tinggal kita set up aja handphone ini pilih bahasa kemudian kita klik mulai dan di bagian sambung ke wifi ini ternyata tidak bisa kita lewati disini tidak ada menu set up offline ataupun menu lewati di halaman sambung ke wifi ini kita dipaksa untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler jika tidak ada wifi silahkan bisa masukkan kartu ke handphone ini untuk proses set up nya dan kita akan coba untuk hubungan aja handphone ini ke jaringan wifi kemudian setelah handphone terhubung ke jaringan wifi baru bisa kita lanjutkan set up nya sebetulnya tidak hanya menggunakan wifi ya ketika kita masukkan kartu SIM yang ada paketan datanya otomatis handphone ini akan terhubung ke jaringan internet kemudian akan otomatis melanjutkan proses set up nya sampai ke halaman ini halaman memeriksa update kemudian menginstall update kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading nya ini tergantung dari kecepatan internet yang kita gunakan selanjutnya setelah proses loading memeriksa update menginstall update ini selesai kita akan dialihkan ke halaman salin aplikasi dan data disini bisa kita lewati aja dengan memilih menu jangan salin kemudian kita akan dialihkan lagi ke halaman tunggu sebentar selanjutnya ternyata kita masih diminta untuk konfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya namun jangan khawatir di bagian bawah ini ada opsi lain yaitu ada menu gunakan akun google saya bisa kita klik menu ini kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan dahulu akun google atau email google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika kita ingat emailnya tinggal kita login kan saja kita kemudian lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu jika kita lupa maka akan kita bypass akun google nya untuk bisa melanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu dan cara bypassnya teman-teman bisa simak tutorial video bypass FRP Zenfone Max Pro M1 pada link di pojok kanan atas video ini untuk sementara sampai disini dulu mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat jangan lewatkan video berikutnya cara bypass akun google FRP pada Asus Zenfone Max Pro M1 dan akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa walau belum jadi nota